Setelah ditentukan nilai A Maka coba tentukan Tentukan nilai T nya berapa Dalam detik Gitu kan Nah kemudian Kapan Ini yang pertama Tentukan nilai T Kapan Bola berhenti Bolanya berhenti Itu kapan Jadi kali ini tentukan nilai T Sama dengan berapa detik Untuk tadi berapa S sama dengan 100 meter Kalau gini kapan bola berhenti Yang terakhir Pada jarak berapa Jarak berapa Dari Posisi awal Bola berhenti Bola berhenti Aini Bola berhenti Bola berhenti Bola berhenti Bola berhenti Bola berhenti Bola berhenti